Tidak tunuh, langsetan memeding, sesandingan hormat kali-kilih Tidak tunuh, langsetan memilih Tidak tunuh, langsetan memilih Tidak tunuh, langsetan memilih Sudah sebulan lebih aku berada di Bojonegora, Jawa Timur. Tepatnya di suatu desa yang agak terbelosok. Bersama dua teman sekampung, aku mengerjakan proyek rumah kos-kosan. Itulah pekerjaan yang kutekuni selama ini, yaitu menjadi tukang bangunan. Meski bertemu dengan cuaca, namun aku melakoni pekerjaanku dengan suka cinta. Selama ini tidak ada hal aneh yang kutemui, semua perjalanan lancar sedari aku berada di sini. Mulai dari pengurukan lahan, mempondasi, hingga penataan bangunan. Semua perjalanan sesuai rencana, sehingga membuatku merasa kerasan. Bersama kedua temanku, Parma dan Ristanto, aku menginap di tempat tersebut, di sebuah bedeng yang menjadi emas buat kami. Bersama pekerja lain, kami selalu menghabiskan sisa waktu, di tempat yang terbuat dari triplek dan terpal plastik itu. Kami tidak mungkin boleh balik pulang, karena rumah kami jauh dari lokasi. Ketika malam tiba, kami selalu berjenggrama berbagi kisah, bercerita tentang kehidupan, tentang humor, juga tentang horror, untuk melepas penat setelah seharian bekerja keras. Tidak jarang kami berkeluh kesah saat kerinduan akan keluar ke datang benderda, karena seringnya berkumpul, membuat kami semua seperti satu keluarga. Malam ini bertempatan dengan malam Selasa Kliwon, atau warga di sini menyebutnya sebagai Anggur Rokasi. Di mana menurut Basu Rokasi selaku sesepuh desa, di setiap malam Selasa Kliwon, dan yang di desa tersebut tidak berada di tempat. Sang Dayang pergi mengembara di malam tersebut, makanya di setiap malam Anggur Rokasi, keadaan desa selalu sepi. Warga diharuskan berada di rumah, dan tidak boleh tidur sebelum tengah malam. Mendengar pemberitaan itu, aku dan teman-teman akan mematuhi, karena kami adalah tamu. Untuk menghilangkan jenuh, kami pun bermain kartu. Ada juga yang bermain jatuh dan karambol. Hingga saat bosan, bersama Parman dan Stanto kami duduk-duduk di kursi bedeng. Di situ kami melempar kisah menyeramkan yang pernah ditemui. Sengaja, kami memilih topik horror, mengingat tradisi yang sedang dijalankan warga. Aku angkat suara sebagai pendongeng awal. Aku ceritakan tentang kisah menyeramkan yang kutemu di tahun 2007 silam. Waktu itu tepatnya pukul 10 malam, aku pulang dari lembur pengecoran jalan. Saat sampai di tapal batas desa, aku melewati poin surut yang usianya di tengah ratusan tahun. Di situ aku melihat angsa putih mematung di tengah jalan. Sontak saja aku menghentikan lanjut sepeda motor. Dengan motor yang masih menyala sebagai penerangan, aku berjalan turun, hendak menyinggirkan angsa tersebut. Dan hal menakutkan itu terjadi saat aku akan memegang angsa itu. Mendadak lehernya memancing dengan yun-ayun. Persis seperti poin maupun. Dan ketakutanku semakin menjadi saat hewan itu berubah menjadi kain modeng manjang yang melayang-layang dengan suara bergembur. Dengan membaca ayat kursi, aku pun berugas kembali ke motor. Namun malam itu benar-benar rapes, motor mendadak mati. Dalam kegelapan, berulang kali aku mencantar. Namun tidak juga menyala. Sementara sosok Gabi itu terus melayang-layang di hadapanku. Begitu manjang, memenjutkan sosok pocong. Pada akhirnya aku berlari sekuat takar. Hingga saat sampai di rumah pertama, yaitu rumah Haji Darmawan, aku mengetuk pintu dengan tegan. Dan Alhamdulillah, beliau belum tidur. Aku tidak bisa bercerita apa-apa saat itu. Lidahku keluh, sedangkan tumbuhku kementaran. Haji Darmawan yang tahu keadaanku segera menyuruhku masuk ke dalam rumah. Setelah diberi minum air putih, barulah keadaanku menjadi agak tenang. Lalu kuceritakan kejadian yang baru saja kutemu. Untung kamu tidak diludahi, Riz. Sosok itu adalah Wadon. Ucap Haji Darmawan. Beliau berpesan, Jika lain waktu aku melihat sosok hewan yang tidak layak di malam hari, disuruhnya agak jangan mengubris. Karena hewan tersebut pastilah sosok demit. Setelah kejadian itu, aku tidak berani lagi lewat kapal batas desa. Aku lebih memilih memutar lewat jalur rumah Pak Diono. Meski agak jauh, namun jalan desa nanti penuhi lampu penerangan dari desa. Memangnya, kalau pocong itu meludahi kamu, apa yang terjadi, Riz? Tanya Parman, tepat saat aku selesai bercerita. Aku menjelaskan, bahwa ludah sosok Wadon, bisa membuat kulit melebuh. Rasanya panas seperti tersiram air mendidih. Dan Wadon, merupakan salah satu hantu ganes yang sangat berbahaya. Kedua kawanku hanya berdecah ngeri mendengar ceritaku tadi. Sebagai pendongan kedua, adalah Riz Tanto. Yang ternyata kejadian itu juga mewakili Parman sebagai pendongan selanjutnya. Riz Tanto berkisah. Kalau saat itu dia tidaklah percaya dengan makhluk halus, itu karena dia belum pernah ditemui. Berbeda dengan kawan-kawannya. Tapi anggapannya menjadi keliru saat satu kejadian mistis menembah. Yang kebetulan, pada malam itu sedang bersama Parman. Saat mendengar Riz Tanto berucap, Parman ikut mendengarkan dengan serius. Mungkin dia mengingat, kapan pernah mengalami kejadian mistis bersama Riz Tanto, kawannya semasa SMK dulu. Dan mulailah Riz Tanto bercerita, menggugah masa lalu Parman. Waktu kejadian berlangsung, Riz Tanto dan Parman masih duduk di bangku kelas 3 SMK. Yang mana pada saat itu biak sekolah mengadakan acara perkemaan. Acara tersebut berlokasi di sebuah hutan di daerah Tuban. Ketika mereka bersama dua kawannya mencari kayu untuk api unggun, dilihatlah pohon pisang kelutuk yang akan kunyuk jantung pisangnya. Melihat itu, salah satu kawannya berkata, jika jantung pisang tersebut di tali wangsol, lalu dipatai dengan bambu kuning, maka dipercaya bisa jadi pocong. Yang tentu ucapan itu membuat Riz Tanto tidak percaya sama sekali. Baginya adalah hal yang mustahil. Begitupun dengan Parman, yang juga tidak percaya dengan makhluk halus. Ucapan itu membuat Riz Tanto dan Parman tidak membuktikan. Diam-diam, Riz Tanto mengambil ranting bambu kuning saat mencari kayu tadi. Tepat tengah malam, di saat kawan-kawannya asik di tempat api unggun, mereka pamit ke belakang, yang kemudian berjalan cukup jauh menuju kebun pisang liar. Lalu dicarinya pisang yang sedang kunyuk di antara pohon yang lain. Saat ditemukan, dengan segera Parman menali jantung pisang tersebut, yang disusul Riz Tanto mengeluarkan patai bambu kuning, lalu ditancapkanlah di bawah tali itu. Jadilah kamu pocong! Ucapan Riz Tanto berguru, yang disambut tawa Parman, setelah selesai, mereka pun melangkah kembali ke Tenda. Dalam jarak sekitar 6 meter, keanehan mulai muncul. Tercium aroma minyak seribit dan kebang pura yang khas. Namun mereka menepis tentang kemunculan pocong, karena kebetulan jarak 1 kilo adalah makam desa. Mungkin ada keburan baru yang wanginya terbawa angin. Di beberapa langkah kemudian, mulailah keadaan menjadi mencekam. Angin datang sangat kuat menggoyang pepohonan, yang disana juga terdengar suara menggemas seorang nenek. Balak naik dan kolokule. Balak naik dan kolokule. Saat angin merda, Riz Tanto dan Parman menolak ke belakang. Riz Tanto menyorot ke arah pohon pisang tadi. Ketakutan luar biasa menemuti mereka. Karena di kejauhan terlihat nenek-nenek tua berjalan bincang. Bertambah menyerangkan, karena ada sahabat yang masih tertancap di kepalanya. Seketika itu, Angku dan Parman hilang kesadaran. Dalam hitungan detik, Angku kembali sadar, lalu berteriak sekuat nage. Namun kawan-kawan tidak mendengar. Selain berjarak cukup jauh, semua kawan tengah asik bermain musik, sehingga suasana sangat teriuh. Dengan sekuat tenaga, mereka pun coba melangkah. Dan saat kaki mereka terasa ringan, dengan segera mereka berlari sekena-kenanya. Namun sial menimpa. Saat hanya beberapa meter saja dari tenda, kaki Parman tersandung akar pokok. Dia pun terjatuh. Yang disusul Riz Tanto, yang juga ikut tersehatu. Dan sialnya lagi, tiba-tiba saja sosok itu sudah berdiri di hadapan mereka. Mukanya yang menyeramkan terlihat sangat merukah. Mereka pun berteriak sekuat tenaga yang kemudian sangat-sangat tidak sadarkan diri. Keesokan harinya saat tersadar, mereka sudah berada di dalam tenda. Tampak kakak pembina dan balas mijan. Seorang dukun di daerah Tuban menunggui mereka. Dukun itu memarahi Riz Tanto dan Parman karena ulah mereka. Kejadian itu masih menjadi misteri hingga saat ini. Karena balas mijan tidak menjelaskan sama sekali. Entah bagaimana asal-usulnya, sehingga kejadian pohon pisang glutoh itu bisa terjadi. Namun tidak menjadi pocong seperti cerita kawan mereka. Tapi menjadi sosok lain yang juga bangsa demit. Sejak itulah, Riz Tanto dan Parman bersenai adiknya hantu. Cerita Riz Tanto berhenti di menit 50 dari pukul 11 malam. Karena Parman sudah terwakili, maka dia berjanji akan bercerita di lain malam. Bersama kawan yang lain, kami bergegas kembali ke dalam bedeng. Berbaring sambil menunggu waktu lewat dari tengah malam. Tapi ternyata, Parman sudah tertidur pulas. Tampaknya dia lupa dengan pesan basur rojo agar jangan tidur sebelum tengah malam. Meskipun kurang beberapa detik saja. Di saat aku ndak pejamkan mata, mendadak Parman berteriak lantang. Seperti ada sesuatu yang ingin membawanya. Tapi dengan keras, dia seperti berontak melawahnya. Aku dan Riz Tanto kaget mendengarnya. Lalu segera membangunkan Parman. Begitu tersadar dari tidur, Riz Tanto menanyakan beri hal bimbingnya. Aduh, aku amat di gojaran. Jawab Parman dengan muka masih tegang. Keesokan harinya, kami kembali beraktifitas seperti biasa. Pekerjaan telah sampai pada penataan bangunan, yang mana aku di bagian besi dan pengeraman, sedangkan di Riz Tanto bagian perkayuan. Sementara Parman adalah tukang fondasi dan pengecoran. Tugas itu kami bagi, sesuai ketepatan dan kesempatan masing-masing. Pak Mandor yang bernama Prawe Rosu Kocol, mengecek setiap lokasi. Hingga saat kami satu lokasi di mana ada pohon randu berdiri, dia memanggil Parman. Kemudian disuruhnya Parman menembang pohon randu itu. Menurutnya, jika tidak ditebang, maka akan mengganggu saat memasang packing buat corennya nanti. Parman menolak halus, karena dari cerita warga, pohon itu kecil, tapi usianya sangat tua. Pohon yang dikenal dengan randu kunat itu, sangatlah rindang. Berukuran kurang dari 5 meter, dan berdiameter 30 cm. Yang juga dipercaya ada sisi gaib di pohon tersebut. Warga menduga, kalau ada penunggunya. Mendengar Parman menolak, Pak Mandur terus memaksanya. Karena si pemborong pasti akan marah jika melihat pohon tersebut. Saat Pak Mandur tidak memanggil pekerja lain untuk menebang, Parman buru-buru mengiakan. Dia merasa ada ratu muka kecewa di wajah Pak Mandur, yang takut akan berdampak pada pekerjaannya. Sebelum Parman menembang pohon itu, waktu istirahat tiba. Aku, Parman, dan Ristanto, duduk di warung kopi sebelah proyek. Warung yang menjadi langganan saat kas pun. Ini gorengannya, mas. Ucap Bu Nino, menaruh bakwan yang baru matang. Wanita tiga anak itu adalah pemilik warung. Kami bertiga duduk sambil menikmati kopi dan gorengan. Tidak lupa, rokok tercepat di jemari kami. Aku menanyakan pada Parman tentang rencananya nanti sore. Yang mana besok adalah hari libur kerja. Parman berencana untuk pulang. Jika dia jadi pulang, maka aku dan Ristanto akan pulang. Ia jadi nanti aku akan pulang. Jawabnya memastikan. yang berarti kami bertiga akan pulang bersama. Pembicaraan dilanjutkan dengan klub kesah Parman tentang ponradu yang akan ditebang. Dia mengaku kalau ada rasa was-was dan rasa tidak tenang yang dirasakan. Aku menyuruhnya agar dia menunjuk orang lain saja untuk menebang. Tapi karena merasa tidak enak dengan Pak Mandur, dia tetap sebagai penebang pon itu. Waktu istirahat usai, kami menghentikan obrolan, lalu menuju posisi masing-masing. Tiba-tiba saja angin meneru dan disusul mendung pekat. Lalu turunlah hujan lebat. Parman yang tadinya mau menebang ponradu pun memurukannya. Kami semua bertentu maju ke bedeng. Sekitar setengah jam hujan reda, Parman sudah memegang sensor dan menebang ponradu. Namun setelah dinyalakan burulang kali, alat itu tidak mau menyala. Beberapa teman yang mencobanya pun gagal. Akhirnya setelah dicek, ditemukan kendala pada businya yang ngati. Tentu hal itu membuat para pekerja heran, karena busi baru saja diganti kemarin. Yaitu saat menebang pon maun di sebelah kiri kanan ponradu. Sengaja ponradu tidak ditebang sesuai omongan warga. Namun siang ini Parman menebangnya demi tugas. Tampak Pak Mandur menungguinya. Sejendak kemudian suara sensor merau-merau. Lalu mulai menggiles ponradu pun tak itu. Baru separuh tebak, petaka hampir menembak Parman. Rantai sensor itu putus, dan entakannya hampir mengenai muka Parman. Untung refleks gerakannya sangat cepat, sehingga dia terhindar dari maut itu. Setelah pohon tumbang, terlihat dua warga sekitar mengambil daunnya untuk kambing mereka. Kambing-kambing itu digembalakan di lapangan, yang cukup dekat dengan lokasi proyek. Sementara Parman masih memotong pohon merandu itu, dia belah kecil-kecil agar renteng diangkat. Semua pekerja terhirat, ketika melacak pengambala tambah kusar. Yang ternyata kambing mereka mati setelah beberapa saat memakan daun merandu. Pikiranku makin tidak tenang melihat kejadian itu. Aku hanya terus berdoa, semoga tidak ada hal buruk yang menimpa. Baik pada aku, maupun pada rekan seperjuanganku. Tepat asian maghrib, aku tiba di rumah. Aku berterima kasih pada Parman yang memboncengku. Dia dan aku merupakan tetangga dekat. Paling jarak rumah kami selisih tiga rumah saja. Sementara Ristanto berjalan cukup jauh dariku. Rumahnya ada di RU lain. Nggak mambir dulu kamu, man. Ucap ibuku yang nggak kemusola. Parman mengucap terima kasih pada ibu sambil mestaat termotornya kembali. Sebelum dia menekan perseneleng, aku bertanya tentang niatnya ke nganjuk besok yang akan mengecek satu proyek susulan. Tinggal besok, Rist. Aku capek. Sepertinya pengen tidur lama. Ucapnya sambil terkekeh. Meski capek, malam itu aku tetap keluar untuk ngopi. Berbaur dengan warga kalau mungkin ada informasi baru di desa. Parman sendiri tidak menampakkan batang hidungnya. Mungkin dia benar-benar kecapean atau mungkin melepaskan rindu pada keluarganya. Saat waktu menunjukkan pukul setengah 12 malam, aku bergegas pulang. Suasana desaku sangat sepi. Warga juga masih ingat menyalakan lampu teras hingga jalanan sebagian tampak gelap. Mereka masih ingat pesan dari PLN tentang hemat energi, hemat biaya. Ketika sampai depan pagar rumah, jantungmu berdetak sangat kencang. Dari kejauhan aku melihat sebuah delman terparkeri di depan rumahnya. Delman itu bergaya keraton dengan dua kuda putih berjajar. Aku yang tidak berani mendekat hanya merasa aneh saja. Sebuah pemandangan yang membuatku bergidik. Pikiran macam-macam pun mulai mengisi otaku. Dan delman itu tidak lagi tampak ketika aku kembali menolak. Entah kemana melajunya, padahal tidak ku dengar kemerincing langkah kaki kuda. Semoga Tuhan selalu menjaga kita, man. Batinku sembari masuk rumah. Aku yang mengantuk berdet langsung tertidur nyenyak. Yang kemudian delman itu pun terbawa dalam mimpi. Aku bermimpi melihat parma naik delman itu. Dia bersanding dengan seorang wanita yang berbagian bak penghantin. Namun wajah wanita itu tidak jelas. Sementara di rumahnya ada banyak orang. Akan tetapi, tidak satupun yang aku kenal. Dan anehnya, hidangan yang disajikan semua adalah kepala kambing mentah dan jeruan yang masih berlumuran darah. Riz. Bangun, nak. Waisubo, iki. Ucapan ibu yang disetai ketukan pintu membangunkan aku. Dalam setengah sadar itu, aku mendengar speaker masjid mengumumkan berita kematian. Dan sonta aku terbelalap saat nama Superman RT-1 RW-2 meninggal dunia dini hari pukul setengah tiga. Badanku lemas. Hatiku benar-benar menangis. Sangat terluka kenal itu. Saat melaksanakan sholat subuh, pikiranku melayang di hari kemarin. Yang mana Parman tidur sebelum tengah malam. Yang mana Parman telah menebang ponrantu kundat yang membuat beberapa kambing mati. Dan yang mana ada delman parker di depan rumahnya. Pikiran itu membuat sholatku tidak kusuk. Pikiranku dipenuhi bermacam pertanyaan. Apakah semua menjadi penyebab kematian Parman? Dengan air mata menetes, aku mendoakan sahabatku itu seusah sholat. Mendoakan agar jalan terang mengiringi kepergiannya. Dan semoga teman terbaik dijumpainya di sana. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton